Assalamualaikum Hai semua hari ini saya akan berbagi resep cara membuat bubur saku rasanya sangat enak lembut manis dan gurih karena ada kuah santannya untuk cara pembuatannya pun sangat mudah sekali bagi kalian semua yang ingin tahu cara pembuatan dan bahan-bahannya apa saja simak videonya sampai selesai ya dan jangan lupa juga bentuk tombol subscribe like share dan komen terima kasih 250 gram sagu untuk sagunya ini sebelumnya sudah saya cuci bersih kemudian saya rendam kurang lebih sekitar 2 jam dan ini hasilnya setelah direndam 150 gram gula merah 300 ml santan 100 gram gula pasir 1 sendok makan tepung maizena daun pandan secukupnya garam secukupnya didihkan air kurang lebih 1 liter kemudian masukkan daun pandan tambahkan garam secukupnya setelah mendidih masukkan sakunya untuk sakunya ini sebaiknya sebelum dimasak direndam dulu nah ini tadi sudah saya rendam selama 2 jam untuk hasil yang lebih bagus lagi kalian bisa merendamnya lebih lama lagi jadi saat dimasak hasilnya akan lebih cepat halus dan lembut nah ini saya aduk-aduk sambil saya hancurkan sakunya dengan menggunakan spatula agar hasilnya lebih cepat halus nah saat memasak saya aduk-aduk terus ya supaya bawangnya ini tidak kosong setelah dirasa bubur sakunya sudah halus kemudian masukkan 150 gram gula merah 100 gram gula pasir kemudian aduk-aduk sampai gulanya larut dan tercampur rata dengan bubur saku setelah bubur sakunya matang matikan api kompor kemudian sisihkan dulu dan lanjut saya akan buat kuah santannya siapkan panci masukkan 300 ml santan tambahkan potongan daun pandan secukupnya tambahkan garam seperempat sendok teh kemudian aduk-aduk sampai garamnya larut kemudian tambahkan satu sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air setelah tepung maizena nya larut masukkan ke dalam santan kemudian aduk-aduk dan masak dengan api sedang selamat menikmati setelah kuah santannya matang dan menggunakan panci Rom mengental kemudian matikan api konfok nah ini bubur sabunnya tadi sekarang saya akan hidangkan bersama dengan kuah santan sebagai pemanis saya tambahkan potongan daun pandan nah ini hasilnya bubur sabun kuah santannya sudah matang dan siap disajikan ini benar-benar rasanya enak sekali manis lembut dan gurih karena ada kuah santannya demikian resep dari saya semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih